Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, jadi ini tuh adalah modul Sonic Performance Tweak versi kedua dari Zagpo ya guys ya Kegunaannya untuk memaksimalkan performa HP kita untuk bermain game guys Dan seperti biasa ya guys ya, disini tuh gue udah tes performa HP gue guys untuk bermain game Dan game yang gue coba ya guys ya adalah game Mobile Legends guys Yang gue rasa ini guys ya setelah menggunakan modul ini Baterai HP gue itu lebih hemat guys Nah ini gue gak tau ya guys ya kenapa, tapi gue rasa HP gue itu lebih hemat pokoknya baterainya Padahal ya guys ya untuk baterai HP gue, setiap gue itu bermain game itu gak bisa bertahan lama guys Pokoknya baterai HP gue itu boros ya guys ya Tapi setelah menggunakan modul ini, baterai HP gue itu lebih hemat atau irit ya guys ya Dan juga guys, fps dan performa HP gue juga stabil ya guys ya Disini gue tes gamenya itu sambil rekam layar guys Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Untuk hasil rekam layarnya juga lumayan stabil dan mulus ya guys ya Oke guys, jadi tanpa bahwa lama-lama lagi ya guys ya Buat kalian yang mau coba dan mau download modulnya Kalian bisa download link downloadnya gue simpan di kolom deskripsi video ini guys Oke guys, jadi tanpa bahwa lama-lama lagi langsung aja kita ke tutorial pemasangan skrip modulnya ya guys ya Let's go Oke guys, disini langsung aja kita ke tutorial pemasangan skrip modulnya Nah kalau udah kalian download ya guys ya, untuk bahannya itu ada di deskripsi Jadi kalau udah kalian download langsung aja kalian ekstrak ya guys ya File zipnya guys, nah di dalamnya itu udah ada folder sonic performance tweak versi kedua non-root ini guys Yang di dalamnya itu ada dua buah modul ya guys ya Nah disini gue bakal jelasin dulu guys Nah yang atas ini ya guys ya, yang start sonic.sh ini adalah skrip atau modul sonic performance tweak versi keduanya guys Nah kalau yang bawah ini ya guys ya, yang stop sonic.sh Nah ini tuh adalah modul untuk uninstall skrip modul sonicnya ya guys ya, jadi seperti itu guys Dan disini ya guys ya, untuk aplikasi yang kalian gunakan untuk flash modulnya kalian bisa gunakan dua aplikasi ya guys ya Kalian bebas pilih guys Untuk modul ini tuh bisa work di aplikasi cute ya guys ya, aplikasi cute ataupun aplikasi breven ya guys ya setelah kalian guys Tapi buat kalian kalau mau menggunakan aplikasi breven ya guys ya, itu harus unlock dulu guys Nah seperti itu ya guys ya Nah jadi disini langsung aja guys, kita ke tutorial pemasangan skrip modulnya Nah jadi disini kalau udah kalian ekstrak ya guys ya, file zipnya kalian masuk aja ke folder sonic performance tweak versi kedua non-root ini guys Yang di dalamnya itu udah ada folder lagi ya guys ya, folder sonic seperti ini guys Nah disini kalian tandai aja guys buat folder sonicnya seperti ini Nah kalau udah kalian tandai, kalian pilih aja salin atau potong ya guys ya Nah disini aku pilih salin guys Nah kalau udah kalian salin, kalian bisa masuk ke memori perangkat ya guys ya di aplikasi ZRC for kalian Terus kalian tempel disini guys folder sonicnya, nah seperti ini Dan disini kalian scroll aja ke bawah ya guys ya buat cari folder sonicnya Nah ini ya guys ya foldernya guys Selanjutnya disini kalian masuk aja ke sini guys Nah disini itu udah ada ya guys ya, skrip modul, uninstall dan juga installnya guys Nah kalau udah seperti ini, kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian Dan kalian buka aplikasi Qt ataupun Braven kalian ya guys ya Yang kalian gunakan untuk flashnya Jadi disini itu di tutorial kali ini, gue itu pakai aplikasi Qt ya guys ya Seperti biasa guys, karena di HP ku ini kalau pakai aplikasi Qt itu work ya guys ya Disini langsung aja kita buka guys aplikasi Qt nya Untuk aplikasinya ini bisa kalian download di Play Store kalian masing-masing ya guys ya Kalian yang belum punya guys, kalian download aja di Play Store kalian masing-masing Jadi disini langsung aja kalian ketikkan ya guys ya Commentnya itu disini guys, untuk commentnya itu seperti ini Nah sh, spasi, flash, SD card, flash, sonic, nah s-nya huruf besar ya guys ya Jangan sampai salah guys, sonic, nah seperti ini, flash, terus, selanjutnya, start, nah seperti ini guys Nah kalau udah kan tinggal flash aja, klik aja centang biru ini Untuk komennya nanti bakalan gue tulis aja di video ini ya guys ya Supaya mempermudah kalian dan nggak salah ya guys ya Nah jadi seperti itu guys Nah jadi disini itu lagi proses install script modul sonic-nya ya guys ya Kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai guys Jadi seperti itu ya guys ya Oke guys, jadi disini untuk proses install script modul sonic-nya udah selesai guys ya Nah jadi kalau udah selesai itu tampilannya itu seperti ini guys Di HP kalian ya guys ya Nah tampilannya itu sama ya guys ya Mau di aplikasi cute ataupun breven itu sama guys Tampilannya itu bakalan seperti ini Kalau udah seperti ini udah selesai guys ya Dan disini kalau udah selesai kalian install modulnya Kalian itu nggak perlu nyalakan ulang HP kalian guys Kalian langsung aja ya guys ya Tes performa HP kalian guys untuk bermain game Killing spree Launch attack Ally has been slain Enemy double kill Selanjutnya disini gue mau kasih tau ke kalian guys Cara untuk uninstall script modul sonic-nya Jadi disini untuk cara uninstall-nya atau menghapus modulnya itu Kalian tinggal flash aja ya guys ya Buat modul stopsonic.sh ini guys Nah caranya itu sama ya guys ya Dengan kalian install yang pertama tadi guys Nah disini langsung aja kalian keluar aja ya guys ya Ke homescreen HP kalian Dan kalian buka aplikasi cute ataupun aplikasi breven guys Yang kalian pakai buat flash yang pertama tadi guys ya Flash yang install-nya itu guys Nah karena tadi itu aku pakai aplikasi ini ya guys ya Aplikasi cute Jadi disini kita flash lewat aplikasi cute juga ya guys ya Buat komen uninstall-nya Jadi disini langsung aja kalian ketikan komennya itu seperti ini guys Nah seperti ini guys ya Nah seperti ini guys ya Kalau udah kalian tinggal klik aja centang biru ini guys Nah jadi seperti itu Jadi disini itu proses hapus script sonic-nya guys ya Script modul sonic-nya dari HP kalian guys Kalau udah selesai kalian flash ya guys ya Buat script modul uninstall-nya ini Kalian langsung aja nyalakan ulang atau reboot ulang HP kalian Jadi seperti itu ya guys ya Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download modul-nya Kalian bisa download link download-nya Gue simpan di kolom deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye